waduh ini medak-medak ya guys, ada petir, ada melambatkan musuhnya juga, ada lasernya, ada apinya oke, hey everyone, welcome to my game ya, video kali ini aku review 2 bot tipe R-class yang memiliki ability hampir sama ya guys yang satu dari maksimal dan satunya dari dinobot oke, langsung saja kita pilih tim nah, kita klik logo pesawat oke, ada bot apa aja nih, ada ini dia, wups dia ini dari dinobot ya guys oke, kita transformasikan dia seperti apa ini sih lebih ke burung dinosaurus ya kalau nggak salah ini seperti raksadon iya nggak sih? belum menurut aku sih dan di sayapnya ini ada kayak roket ya roketnya double kanan ciri ini ada, ini kepalanya itu ada kayak ayam jagung nah, oke, langsung kita transformasikan kembali oke, kita cek ability-nya nah, disini ability-nya ada fire mission yaitu laser ya guys jadi dia menembakkan laser sambil berputar-putar di angkasa tuh, dan mengakibatkan 226 dendek api tuh, jadi dia nanti ketemu terus ada apinya guys sama ada lasernya juga sambil mengeluarkan laser ya oke, selanjutnya ada ini dia tiger hawk wow, dia ini dari transformer maksimal ya oke, kita transformasikan uh, terbang dulu bolak-balik badannya kayak lagi goreng telur oh, keren dia wow, dia sayapnya kecil tapi kepalanya kayak macan nih kalau nggak salah tuh, iya kan kalau mukanya kayak batman kayak lagi top, kayak pake topeng gitu keren sih, ini nih keren-keren oke, kita transformasikan kembali kita cek ability ya oke, ability-nya ada blizzard wow jadi dia ini membuat badai di area yang menyebabkan 395 damage dan melambatkan serangan musuh sebanyak 25% wih, dan menembak target sebanyak 448 damage oh, jadi dia ini sama berputar-putar di angkasa dan memberikan badai yang melambatkan musuh ya guys sambil menembak-nembak target oh, jadi terbang sambil menembak-nembak deh kayaknya coba nih kita cek di best trials apakah benar dia terbang sambil menembak-nembak oke, ini aku sudah sediakan tadi ya guys ada 2 bot tadi, swoop dan figurehouse langsung kita battle aja kita swoop di sini ya kita taruh di sini oke, kita fire mission dulu nih oh iya guys dia terbang tuh tuh sambil nembakin laser ya sambil nembak laser kayak ada laser-lasernya gitu kan itu ada tanda lingkaran itu ya oke, kita blizzard sekarang nah, ini dia yang melambatkan ya guys nah, blizzardnya ini dia melambatkan melambatkan musuh ya nah, ada petirnya tadi ya guys Wah, ini kayak pertunjukan udara nih ya keren, keren keduanya terbang bebas ya di angkatan ya jadi seperti itu mereka keren tuh oke jadi kesimpulannya aku lebih suka yang swap karena dia ini sudah ada ability level 11 oke kalau kita cek nah ini dia level 11 nah dia akan memberikan stone ke target oh dan kosnya ini sama ya guys jadi yang kita cari adalah stonnya si swap ya karena cocok sebagai opos jadi kalau misal ada musuh datang nih dia akan menembak musuh dan membuat musuh berhenti bergerak keren gak sih nah dia ini nah dan itu tadi adalah kesempatan kita menyerang sampai musuh itu mati enak banget ya jadi musuhnya gak bergerak guys adanya kita hajar aja tuh guys wah keren keren nah oke jadi buat kalian jadi kalau menurut kalian buat mana nih yang menurut kalian worth it untuk di upgrade ayo yang mana ayo yang mana kira-kira silahkan komentar di bawah ya kita berputukar pendapat oke kita tukar pendapat biar sama-sama tahu kita sama-sama belajar juga oh ternyata aku lebih suka yang ini kak oh oke boleh aku gak suka yang ini oh boleh boleh banget oke sampai sini dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe ya dan share ke aliansi kalian and see you in the next video bye-bye 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 bye-bye